Suka dukanya berternak entok dari sukanya dulu silahkan kalau sukanya kalau sukanya ya orang nge-dp-in dulu luinya tuh bukanya tuh jadi bebeknya belum letes udah duluanan tuh makannya ngempuk tuh tapi kalau adek-adeknya nggak ada Jakarta menurutkan biangnya dulu udah jualin kalau pribadi lempar ke saya saya pernah ngalamin karena saya juga ternak bebek packing ya dukanya ketika bebek packing saya tersisa 10 ekor yang 9 ekornya itu jantan semua om jadi jantan semua ya ceweknya satu itu itu dukanya terus kadang yang ceweknya satu itu hilang jadi jantan semua itu gak ada lebihnya itu om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscribe sahabat penonton channel youtube sulung mandiri channel sebelum kita lanjut mari kita berdoa memohon agar Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang serta sehat walafiat ke sekeluarga oke kita lanjut teman-teman ini adalah perjalanan saya yang akan menuju ke wilayah Pakuhaji Tangerang Banten tepatnya akan menuju ke rumahnya Baung Hesansua ini saya akses dari sebelah timur saya di Bandara Soekarno-Hatta jadi saya akan menyeberangi sungai yang dinamakan Eretan saya menggunakan via Eretan karena mungkin ini adalah salah satu akses untuk menuju tempat tertentu namun yang saya tahu jika melalui sebelah barat disana ada akses yang jalan biasa atau jalan mobil biasa namun ini alternatif lain menggunakan Eretan dan menarik sekali teman-teman sebelum kita membahas seputar ento dan bincang-bincang bersama Baung Hesansua saya agar agak sedikit tertarik dengan pembahasan akses menyeberangi via Eretan saya yang tidak terbiasa Eretan itu ternyata rumayan-rumayan menegangkan dan merinding saya karena saya melihat ada beberapa motor ada beberapa unit motor disana ya yang tentunya menurut saya sangatlah unik dan sangat menarik untuk dibahas jadi mungkin itulah salah satu gambaran keunikan daripada akses salah satu akses ya ke Pak Kuhaji oke kita lanjut ke pembahasan atau topik kita berbicara atau berdiskusi tentang entok baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel youtube saya suluh mani channel kali ini mungkin tidak asing lagi kita berada di sekediamannya suhu kita yang sudah melang melintang di dunia perentokan yaitu dengan judukan Baung Hesansua mungkin disini saya akan bertanya tentang seputaran ternak dan seputaran pakan atau cara pemelirahan dan sebagainya oke teman-teman kita langsung saja diawali dengan topik yaitu pertanyaan saya bahkan ini sebetulnya sering diangkat atau sering dimuat pertanyaan itu di grup Facebook dan sebagainya saya tertarik dengan entok mengerami beberapa biaya ikan dan ombak um ya entok itu ada empat biang dalam satu sarang ya Nah menurut pertanyaan teman-teman di luar sana Om boleh tidak atau apa yang harus dilakukan ketika entok empat ekor bersarang satu sarang silahkan dijawab enggak masalah sih bagus-bagus setiap pertanyaan punya trik-trik masing-masing ya anaknya juga jadi akan jadi yang penting nanti pas mau netes itu diangkatan apa biangannya dua ekor atau tiga ekor biar nanti netes anakannya itu enggak kinjek-kinjek sama yang lain gitu Oh berarti berarti ketika ada yang netes Hai biangannya diambil tahun samsung misalnya empat ekor berarti diambil dua ekor gitu ya di sisakan cuman dua ekor saja raja apalagi kalau nanti mau netes lagi hitungan hari ambil lagi satu biar tertinggal satu fokus saja biar nanti enggak kinjek-kinjek anakannya gitu bahwasannya ketika nge-entok beberapa biang empat biang, lima biang dalam satu sarang menimbulkan komentar bahwa entok itu tidak akan menetes benar atau tidak? tidak begitu sih, tergantung pacekan yang pertama pacekan tergantung pacekan berarti si om punya fakta di kandang pengalaman nyata di kandang ya, siap-siap itu yang pertama, saya geser yang kedua ternak entok pasang surut dalam arti seperti ini om ternak entok itu orang banyak yang merugi nah saran sih om untuk para peternak entok pemula bagaimana caranya untuk ternak entok untung itu dengan agama silahkan yang utama sih pakan kalau dia mau pakai dikit nyari pakan gratis banyak lagi kiong sayur sayur di pasar sisa-sisa sayuran maksudnya nasi-nasi nasi-nasi sisalah takut itu saran daripada si om terus ini banyak yang masuk ke kolom komentar juga di channel youtube saya tersebut kecil ketika kita berternak agak banyak kapan dan bagaimana cara penjualannya atau kemana ada solusinya untuk si om kalau masalah penjual masih ambilisi lancar ya apalagi kan banyak meskipun sekarang jadi kita patuhi pelaturan aja lah grup itu juga ambililah membantu personak ini si om yang yang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa si om itu adalah ombak unghasan suai itu adalah admin daripada grup grup komunitas entok transaksi komunitas entok metransaksi tangerang jadi jadi perkumpulan peternak entok tangerang itu adalah adminnya itu si om nah bisa nitip pesan gak buat teman-teman penghuni grup atau sesama di dalam grup tangerang aturan itu kadang ada di facebook pasti ada namun kadang tidak dipatuhi silahkan jika emang si om ada undek-undek atau aturan yang akan disampaikan kepada teman-teman buat khusus anggota grup grup ya tolong dipatuhi peraturan grup aja sesama enak kita saling jaga kita bersama lagi nanti depannya kita lancar itu contoh kecil apa yang 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 sebetulnya yang dianggap melanggar contoh seperti posting postingan yang yang seminar berarti salah satunya postingan nyantumin harga itu pasti melanggar melanggar yang kedua mungkin ada lagi ada senjata tajam jadi jadi di grup bentuk ini khususnya di entok transaksi tidak diperbolehkan penjual beli senjata tajam tidak boleh tapi sudah dicantumkan di dalam pelaturan sudah ada itu di pelaturan sudah ada dan si om juga berternak juga ya dengan menggunakan pakan alternatif untuk di dalam kandang atau di peternakan si om pakan alternatifnya apa saja bisa diceritakan selama ini saya makanya dedek sama ajola ada campuran lain ada kalau lagi ada waktu luang atau libur luang itu ya dari kiong aja di empang atau di saw buat hidupan biar cepat nelor juga buat dirahi mosnya juga bagus tapi untuk di wilayah Paku Haji di wilayah Paku Haji bagaimana respon penghobian tarik masyarakat ke daging coba tangkapan si om masyarakat Paku Haji Paku Haji Alhamdulillah sih pada punya kandang buat ya itu sisa-sisa makan yang tidak perawatan DOD ya DOD dalam arti mungkin teman-teman apa sih DOD kan begitu ya DOD itu adalah dengan kata-kata bahasa kitanya itu anakan daripada entok adakah ya merilah adakah tips perawatan meri entok silahkan kalau di kandang saya kalau baru natas itu saya taruh di kardus selama tiga hari biar enggak makan minum biar dia gesit setelah udah tiga hari dia lincah atau gesit baru kasih pakan sama air putih minumnya gitu nanti dapat dua hari kasih jamu atau bawang putih aja digeprek buat dia minum insya Allah sih untuk sehat itu saya mendengar itu selama tiga hari tidak dikasih makan minum dan minum itu tidak tidak mempengaruhi pertumbuhannya atau dia lemes atau tidak apa tidak 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 masalah alhamdulillah tidak masalah selama ini saya jual anak-an merikai begitu tidak masalah tidak ada masalah bahwa pernyataan di siom itu perawatan pesisiom ketika tes berarti diambil dari indukannya itu dua tiga hari tidak dikasih makan cuma ditaruh di dus alas jerami tapi tidak dikasih makan ini termasuk menurut saya penemuan langkah atau pernyataan seorang petenak langkah dan saya yang saya bikin saya percaya karena siom itu memang benar peternakan jadi memang itu salah satunya tentang suka dukanya berternak entok dari sukanya dulu silahkan kalau sukanya orang ngedpein dulu duitnya tuh dukanya tuh jadi bebeknya belum letes udah duluan makannya ngempuk tapi kalau adek-adek-adeknya nggak ada katakan biangnya dulu udah jualin katakan Nuril katakan Nuril wah ini nggak ada anakannya biangan nggak ada anakannya biangannya dijual nggak ada biangannya pacekannya abis oh iya 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 sih ada baiknya juga itu Nuril iya tapi jangan kantangnya yang dijual yang penting ada ada luinya gitu ya dukanya dukanya tentang di ternak entok dukanya setiap orang pasti ngalamin dukalah contohnya pakan habis pakan habis kopi habis rokok habis alat-alat apur habis bahan-bahan itu dukanya coba kalau pribadi dilempar ke saya saya pernah ngalamin karena saya juga ternak bebek packing dukanya dulu saya dukanya ketika bebek packing saya tersisa 10 ekor yang 9 ekornya itu jantan semua jadi jantan semua ya ceweknya satu itu itu dukanya terus kadang yang ceweknya satu itu hilang jadi jantan semua itu dukanya buat saya peternak bebek packing karena saya bukan cuma nentok bebek packing itu ketika 9 ekor atau 10 ekor jantannya 9 ceweknya satu itu dukanya itu kalau cerita di kandang saya kalau dukanya lebih parah terserang virus penyakit sudah pernah mengalami disini sudah sering sudah sering dia selamat menikmati selamat menikmati